Sejumlah fakta menarik muncul jelang pertandingan Korea Selatan VS Jepang di final Piala Asia U17 2023 di Stadion Patum Tani, Thailand, Minggu 2 per 7. Korea Selatan lolos ke final Piala Asia U17 2023 usai mengalahkan Uzbekistan 1-0 di babak semifinal, Kamis 29 per 6. Gol tunggal Baik Inwo pada menit ke-31 membawa Taeguk Warriors Junior ke partai puncak. Sementara itu Jepang melangkah ke final setelah menang telak 3-0 atas Iran. Samurai Biru Junior ke final berkat gol-gol dari Ryusuke Yada 10, Kohei Mochizuki 25, dan Ryusuke 1 74. Final nanti jadi kesempatan bagi Jepang dan Korea menambah gelar juara di Piala Asia U17. Saat ini Jepang sudah 3 kali juara dari 4 kesempatan di final, sedangkan Korea Selatan 2 kali juara dari 4 kali ke final. Beberapa fakta ciamik muncul jelang duel Korea vs Jepang di final Piala Asia U17. 1. Final pertama Laga nanti jadi final pertama bagi Jepang vs Korea di final Piala Asia U17. Dalam 18 edisi sebelumnya, Jepang dan Korea belum pernah berduel. 2. Tidak ada juara beruntun Ini juga untuk kali pertama Jepang 2 kali beruntun ke final. Sejak 1985, Piala Asia U17 tidak pernah memiliki juara beruntun. 3. Asia Tenggara Bersahabat Sejak 2006, Piala Asia U17 yang digelar di Asia Tenggara Bersahabat bagi tim negara asal Asia Timur. 4. Juara grup VS Runner Up Final Piala Asia U17 identik dengan pertarungan juara VS Runner Up Group sejak 2014. 5. Rajin ke final Jepang dan Korea Selatan sama-sama tim yang rajin ke final dengan masing-masing 4 kali. Itulah 5 fakta menarik jelang Piala Asia U17 antara Korea Selatan VS Jepang nanti, kita tunggu update-an selanjutnya.